Hai Oke sekarang part ketiga kita akan printing digital factory pada kertas hard surface kita bandingkan dengan HP HP 154 kita sudah setting jadi saya butuh solid semuanya warna putih saya buat maksimal 400 nilainya semua sudah kita akan langsung print Hai klik file-nya Hai sebentar saya cek dulu ya Oke ini sudah benar Oke proses printing yang satu kali pas ya Oke ini sudah terlapisi CMYK nya langsung terlapisi dengan warna putih baik Sekarang kita coba dengan HP 154 saya print CMYK terlebih dahulu yang saya printing di bagian bawahnya ya langsung kita bisa membandingkan sekarang kita ganti kartridsnya dengan kartrids putih kita masukkan kembali ke dalam tray bawahnya ya ini hasilnya sedikit agak meleset untuk atas bawahnya karena memang tarikannya bisa berbeda ya oke yang ini yang kedua itu menggunakan lebih tebal ya warna putihnya yang ini menggunakan digital factory yang ini dua kali print CMYK dan eh apa eh white toner putih biasa ini yang menggunakan HP di background-nya ada suara memanggil ya mesin presenya sudah siap sebentar saya matikan dulu mesin presenya Oke saya gunakan dua mesin eh sorry dengan dua muk ya ini yang pertama yang lebih tebal putihnya ya ini yang kedua ya ini yang kedua oke ini yang digital factory ya coba ini yang HP oke kita lihat mesinnya ya ini mesinnya sudah siap ini yang pertama HP 160 selama 200 detik oke sudah lepas ini lanjutkan untuk yang digital factory oke oke khusus yang HP saya langsung ya ini celupkan dalam air biar mempercepat proses peninginan sembari menunggu yang digital factory kalau bahannya dari muk seperti ini tidak masalah langsung kita celupkan tapi kalau bahan kaca jangan karena pasti akan langsung pecah ya ini hasilnya ya memang kelemahannya adalah seperti ini jadi kadang-kadang ini kan tarikannya tidak jadi kalau ke kiri ke kanannya presisi tarikannya kadang-kadang tidak agak susah kita kontrolnya ya ini jadi tarikannya sebaiknya kalau pengalaman seperti ini bagian bawah kita agak naikkan ya khusus untuk warna putihnya jadi kita lebih kita buat ini lebih menjorok ke dalam tapi hasilnya begini lebih cerah sekali ini untuk memperkuat hasil sablonan ini ya di muk ini itu bagusnya kita masukkan ke dalam oven keningkan saja oke transfer vapornya kita kita menggunakan apa glossy transfer vapor glossy yang tersedia di kaoskus oke kita tunggu untuk yang digital factory nya oke ini sudah ya ya ini untuk yang digital factory kita akan bandingkan hasilnya kita akan bandingkan hasilnya kita lagi sehingga panas oke nah bisa dilihat warnanya putihnya itu kurang solid ya bisa dilihat hasilnya putihnya kurang solid ini dibandingkan dengan ini ya kita lihat secara detail ya dibandingkan ini karena memang ini kita menggunakan 2 toner putih jadinya sangat sangat benar-benar solid ya dibandingkan ini warna putihnya dibandingkan ini ini pun hitamnya terasa kurang pekat ya cuman memang kelebihannya pasti akan presisi karena ini satu kali printing oke jadi sebaiknya kalau menggunakan digital factory jangan menggunakan di warna hitam ya jangan digunakan di warna hitam mungkin media-medianya muknya atau enamel atau bahan-bahan seperti muknya lainnya yang hard surface itu warnanya warna-warna cerah ya jangan yang warna gelap oke demikian perbandingan part ketiga dari review digital factory terima kasih